Ya, pemirsa dinas kooperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Jambi, Kamis pagi melaksanakan kegiatan pengembangan kemitraan bagi UMKM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Dengan harapan para pelaku usaha tersebut bisa tumbuh dan berkembang dan bisa memasarkan produknya. Dalam upaya menumbuhkan iklim usaha, terutama untuk menumbuhkan daya saing UMKM yang ada di Provinsi Jambi, serta memberikan materi pencerahan mengenai arti pentingnya bermitra dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Hamda. Saat membuka kegiatan pengembangan kemitraan bagi UMKM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, Kamis 18 November bertempat di salah satu hotel ternama di Jalan Patimura, Telanaipura, Kota Jambi. Melalui kegiatan tersebut, ia mengharapkan UMKM di Jambi bisa tumbuh dan berkembang. Dan bisa memasarkan produknya, yaitu lewat kemitraan dengan pelaku usaha dari retail modern yang ada di Jambi. Sehingga dalam pertemuan ini akan membawa manfaat yang besar dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku UMKM dengan retail modern. Yang jelas, UMKM-UMKM ini, UMKM kita ini bisa tumbuh dan berkembang dan bisa memasarkan produknya. Yang tentunya harus bermitra. Nah inilah dalam kesempatan ini, kita juga mendatangkan dari pihak antara grup, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, alpama. Jadi kami berharap tadi, tekanan kami daripada tantutan tadi, bagaimana sekarang ini supaya UMKM-UMKM ini bermitra. Dan supaya nanti mereka bisa menempatkan produk-produknya. Sebelumnya, dari laporan Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM, M. Taufik mengatakan, kegiatan ini diikuti sebanyak 33 orang pelaku UMKM seprovinsi Jambi. Serta mengundang narasumber dari pelaku usaha retail modern di Jambi, yakni perwakilan dari Fresh Group Jambi, Transmart Jambi, Jamtos, dan Mandala Group. Yang bertujuan salah satunya agar dapat mengetahui syarat-syarat bagi pelaku UMKM dalam melakukan kerjasama dalam pemasaran produk dengan retail modern. Tujuan pengembangan kepenteraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan kemandirian, kebersamaan, dan keberadaan UMKM untuk meningkatkan daya sayung UMKM khususnya di provinsi Jambi. Yang kedua, mengandungi syarat-syarat bagi pelaku UMKM dalam melakukan kerjasama dalam pemasaran produk dengan retail modern. Untuk diketahui dari data Dinas Kooperasi UMKM Provinsi Jambi, bahwa jumlah UMKM yang ada di Provinsi Jambi sampai Maret 2021 terdata sejumlah 90.619. Dengan jumlah usaha mikro yang cukup besar, yaitu 77.645, dan usaha kecil berjumlah 11.778. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!